Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa yang dimuliakan Allah Saat ini saya ingin menyampaikan Sebuah syair yang indah Tentang Sunan Kali Jogo Sunan Kali Jogo Sunan Kali Jogo yang gagah dan tegar Sangat hormat kepada guru Saat belajar Bermodal tekun Serta sabar Dengan seni Islam menjadi tersiar Kita tahu Di antara wali yang sembilan Di antara wali Songo itu Ada wali yang berbeda dari Wali-wali yang lain Jadi kalau wali-wali yang lain itu memakai serban Tapi Sunan Kali Jogo ini tetap Menggunakan Menggunakan Udeng Jawa Yang sekarang disebut Blankon Jadi karena beliau pada waktu mudanya Adalah seorang pemuda Yang sangat memperhatikan nasib Yang sangat memperhatikan nasib orang kecil Yang sering Yang sering mendapat kevaliman dari orang-orang yang kelas menengah atau kelas kaya Sunan Kali Jogo Itu merampok Orang-orang kaya Yang sombong Dan hasil rampokannya itu diberikan kepada orang-orang miskin Tidak ada cara lain Agar orang-orang miskin itu Untuk bisa makan Terentas dari kemiskinan Sunan Kali Jogo harus bertindak agak kasar Yaitu Mencuri Merampok Diberikan Kepada Orang miskin Dan Akhirnya Dalam keadaan Sikap yang Selalu membelah nasib orang miskin itu Dengan sikap-sikap yang kasar seperti itu Beliau ketemu Dengan seorang Waliullah yang namanya Sunan Bonang Setelah bertemu dengan Sunan Bonang Beliau diajari Dengan Kelembutan hati Diajari dengan syariat Islam Bahwa Kita sebagai Umat manusia di dunia yang beragama Islam itu harus menghormati Orang lain Tidak boleh Merugikan orang lain Dan tidak boleh berlaku kasar pada siapapun Setelah berguru pada Sunan Bonang Sunan Kali Jogo Menjadi lembut hatinya Kasih sayangnya kepada kaum miskin masih tetap Tapi cara Mengentaskan orang miskin Beliau lakukan dengan cara yang lain Dengan cara yang sopan Dengan cara yang halal Mereka mengajar orang miskin itu Bagaimana Berusaha Agar mendapatkan rezeki yang halal Bahwa yang namanya diam Bertopang dagu Itu tidak dibenarkan oleh agama Orang harus berikhtiar Bekerja Bekerja Untuk mendapatkan rezeki yang halal Inilah Sunan Kali Jogo setelah Belajar kepada Sunan Bonang Sehingga beliau mendapatkan ilmu ma'rifat dari Sunan Bonang Dan beliau akhirnya menjadi Seorang wali Yang ikut menyebarkan Islam Dengan cara beliau sendiri Bagaimana cara Sunan Kali Jogo Menyiarkan agama Tunggu Dalam episode Sunan Kali Jogo yang lain Akan saya ceritakan Untuk yang sekarang sampai disini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Astagajah Elah Gajah Gajah Aromanya Khas Rasanya Mantap Kita terawang rahasianya Dari racikan warisan Hasilkan kopi tubruk sejati Ini baru kopi Manisnya Bisa diatur Tubrukers Yuk Ngopi gajah Gajah minum gajah